Pemirsa Kofi Fah Indar Paraswati, atlet tenis asal Jember menorehkan prestasi dengan lolos ke ajang internasional. Mahasiswi berusia 20 tahun itu bakal berlagam mewakili Indonesia pada pesta olahraga antar perguruan tinggi 2 tahunan ASEAN University Games 2024 bulan Juni mendatang. Satu lagi bakat muda olahraga asal Kabupaten Jember yang bakal menjajal panggung dunia adalah Kofi Fah Indar Paraswati, atlet tenis lapangan yang akan berlagam sebagai kontingen Indonesia di ajang ASEAN University Games atau EUG 2024 menghadapi lawan-lawan dari negara Asia Tenggara. Usai dipastikan lolos ke pesta olahraga antar kampus 2 tahunan tersebut, mahasiswi berusia 20 tahun itu terus mematangkan persiapan mulai dari fisik, mental, serta teknik bertanding. Sebagai atlet yang mewakili tanah air, mahasiswi yang memiliki nama mirip mantan gubernur Jawa Timur itu mengaku bangga dan bakal berusaha keras meningkatkan performa di lapangan agar mampu meraih prestasi di multi-event antar peguruan tinggi se-ASEAN tersebut. Sementara Kusnadi, orang tua Kofi Fah mengaku bangga atas pencapaian putrinya. Selain terus memberi motivasi, ia pun turut mendampingi Kofi Fah setiap kali berlatih di lapangan. Sebagai orang tua, merasa bahagia dan merasa prestasi apa yang disampaikan kepada anak, ini sudah mendapat anin lah yang kita lakukan mulai dari umur, opini mulai dari umur kelas 4 SD sampai dengan umur ini, nah inilah puncaknya untuk mendapat prestasi. Ya Alhamdulillah bisa mewakili Indonesia sebagai pemain tim Universitas Ging. Di sisi lain, Sutriyono, Ketua Persatuan Laun Tenis Indonesia atau PLT Jember juga turut mengungkapkan kebanggaannya kepada Kofi Fah yang tak hanya mewakili Jember dan Indonesia, namun juga Universitas Jember pada ajang bergengsi ASEAN University Games 2024. Ia mengatakan pihaknya serta kampus UNEDS bakal terus mendukung kiprah Kofi Fah dalam mengharumkan nama Indonesia dan juga Kabupaten Jember. Syukur Alhamdulillah Saudara Kofi Fah terpilih menjadi 4 pemain putri untuk mewakili Indonesia di ASEAN University Games yang nanti dilaksanakan pada bulan Juli di Surabaya, bulan di UNESA untuk tenisnya. Nah ini suatu kebanggaan buat kami di PLT, karena PLT dan UNED itu menjadi satu kesatuan begitu, karena teman-teman atau ada adik yang sudah berprestasi kita anjurkan untuk kuliah di Universitas Jember dan syukur Alhamdulillah dua kali mewakili Jawa Timur untuk pekan olahraga mahasiswa. Pertama itu di Jakarta, kemudian yang... oh sorry, yang pertama di Padang, kemudian yang kedua di Kalimantan Timur dan Kofi Fah mendapatkan medali. Pertama itu medali emas di Padang, kemudian perunggu di Kalimantan. Dan itu merupakan satu ajuan Kofi Fah dipilih untuk mewakili empat pemain Indonesia. Diikuti 4.000 atlet dan ofisial dari 11 negara Asia Tenggara, yakni Thailand, Myanmar, Singapura, Filipina, Malaysia, Kamboja, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, Timor Leste, serta Indonesia selaku tuan rumah, Asian University Games 2024 akan digelar di kota Surabaya dan Malang pada 25 Juni sampai dengan 7 Juli 2024 mendatang. Dicabur tenis lapangan sendiri, tim Indonesia nantinya akan menurunkan 5 atlet tenis putra serta 5 atlet tenis putri pada multi-event antar kampus se-ASEAN yang digelar setiap 2 tahun sekali tersebut.